Selanjutnya, di tengah proses hukum sebagai penerima suap izin Megaproyek Meikarta, mantan Bupati Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yassin tengah berbadan dua. Kuasa hukum Neneng pun meminta agar majelis hakim bisa mengambulkan rawat jalan dan proses persalinan karena kandungan yang sudah berusia 7 bulan. Mungkin jadi yang pertama kali, terdakwa kasus korupsi menjalani persidangan dalam kondisi hamil besar. Pesebut dialami oleh mantan Bupati Kabupaten Karawang, Neneng Hasanah Yassin. Dalam menjalani hukuman atas perbuatannya sebagai penerima suap dari proses perizinan Megaproyek Meikarta, Neneng menjalani sidang perdana dengan kondisi berbadan dua atau hamil. Sidang perdana dengan menganggedakan pembacaan dakwa oleh jaksa penuntut umum KPK. Neneng nampak tegar di depan kursi pesakitan bersama keempat penerima suap lainnya. Kondisi kehamilannya ini menginjak 7 bulan. Kuasa hukum pun meminta majelis hakim agar memberikan keleluasan bagi kliennya untuk menjalani proses perawat jalan dan persalinan. Kuasa hukum pun langsung menyerahkan rekam kesehatan terdakwa Neneng di tengah persidangan berlangsung. Jaksa penuntut umum KPK Dodi Sukmono pihaknya sudah mengikuti di tengah penahanan KPK dan akan memfasilitasi untuk mengatur jadwal persidangan selama proses bersalin sesuai arahan tim kesehatan KPK. Terdakwa satu tubuh Neneng Hasanah sedang hamil dan itu sudah kita ikuti dari penahanan di rutan KPK. Kita akan membantu atau memfasilitasi kemungkinan ini kan mau persalinan dan seterusnya. Kebutuhan yang sekarang adalah untuk pemeriksaan kesehatan, nanti pada akhirnya adalah untuk persalinan. Dan ini sudah kita sesuaikan mengenai jadwalnya dan kita coba nanti konfirmasi dengan majelis. Majelis hakim pun belum memberikan keputusan dan merencanakan mengkaji bersama lembaga bermasyarakatan wanita suka miskin yang saat ini menjadi tempat tahanan Neneng. Iguan Sabah melaporkan untuk NET.